Assalamualaikum Ustadz. Ustadz dikatakan bahwa ibadah yang diterima haruslah sesuai yang dicontohkan oleh Rasul serta ikhlas. Bagaimana jika saat ini berbeda dengan saat Ramadan, Anda selalu merasa, selalu memaksa diri untuk beribadah karena rasa malas yang sangat kuat. Apakah ibadah Anda diterima Ustadz? Anda pikir lebih baik memaksa diri daripada meninggalkan yang sunnah. Apakah harusnya Anda sedikit istirahat dan mengerjakan yang wajib dulu sementara? Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah. Nah barakallah fiqh, ahibati filah, kita itu disuruh istiqamah, tapi kita gak boleh memaksakan diri. Dalam beribadah itu gak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kalau kita bicara sholat malam, Kalau kemarin kita sholatnya 23 rokaat, sholatnya 11 rokaat, Selesai romabon, itu malam idul fitri kita kadang-kadang udah berhenti. Tetep sholat. Kalau bisa 11 rokaat, Alhamdulillah gak bisa yang 9, gak bisa yang 7, gak bisa yang 5, gak bisa yang 3. Artinya tetap dilaksanakan. Itu kalau bicara, apakah ditinggalkan yang sunnah? Jangan ditinggalin. Tapi laksanakan yang kau mampu. Mampunya berapa? Kayaknya anak mampunya, ngomongnya tadi, 3 rokaat, Ustaz. Yaudah jaga yang 3 rokaat. Baca Quran. Kalau kemarin kita membaca Al-Quran 3 malam sekali, hatang. Selasih Ramadan mungkin gak mampu. Gak bisa lagi, Ustaz. Karena anak punya kesibukan, ini dan itu. Sehingga mampunya berapa kali? Ketika Abdullah bin Amr bin Ahas radiyallahu anhu Ditanggil sama Nabi S.A.W. Nabi memberikan nasihat, engkau hatamkan Quran sebulan sekali. Kata dia, aku lebih mampu. Aku mampu lebih dari itu. Maka Nabi memberikan arahan sampai dikasih arahan 7 hari. Hatam Quran. Karena ditakutkan. Nanti engkau gak mampu. Maka lebih baik menjaga amalan yang berpisah lambungan. Maka baca Quran-nya, kita bikin target. Tetap baca Quran. Jangan berhenti. Hanya saja mungkin dikurangin. Kalau kemarin ya bisa 3 kali hatam. Mungkin di bulan syawal, 1 kali hatam. One day, one juice. Kalau yang kemarin sekali hatam di bulan Ramadan. Mungkin di luarnya, anak kayaknya 3 bulan sekali. Silahkan. Tapi punya target. Bicara sholat sunnah. Nabi alaihissalat wassalam. Ada 2 sholat yang gak pernah beliau tinggalkan. Dalam kondisi safar ataupun muktib. 2 rokat sebelum subuh. Dan sholat wittir. Beliau gak pernah ninggalin. Terus beliau istiqomah. Dalam kondisi musafir pun beliau melakukan hal itu. Maka tinggal. Lihat. Aku sholat sunnahnya mana yang mau aku jaga ya. Main 12 rokat. Udah jaga 12 rokat. Jadi kita punya target. Sholat itu. 17 rokat plus 12 rokat. Berapa udah? 20. Mau jadi 40 silahkan. Tambah sholat malam 11 rokat. Tapi gak usah kayaknya sholat malamnya bisa 3. Yaudah. Maka dengan cara seperti ini. Keistihkoman kita. Menjaga aman walaupun sedikit. Itu insya Allah akan mengantarkan kita. Husnul khotimah. Namun ketika kondisinya. Capek. Lemah. Jangan maksakan diri. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah melihat. Di masjid itu ada. Ada seutas tali yang diikat. Di antara dua tiang. Nabi tanya. Ini tali ini tali apa? Dia itu kalau capek. Berdiri. Dia pegangan sama tali itu. Atau bersandar dengan tali itu. Maka Nabi memerintahkan akan dilepas tali itu. Dia mengatakan. Lui sali ahadukum nasyatahu. Andalah seorang itu sholat ketika semangat. Ketika dia capek. Dia lemah. Istirahat. Tapi jangan istirahat terus. Jadi ketika kondisinya. Capek lelah istirahat. Nanti udah kembali. Semangatnya. Kembali. Kekuatannya. Dia sholat lagi. Hada wallahu a'lam. Bisa sahabat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton